Halo Cancer, ketemu lagi dengan saya Maya Afidata di Youtube My Edutainment TV Channel Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat, jasmani, dan juga perhaninya Oke, ketemu di akhir tahun kita di penghujung tahun 2022 Kali ini Maya mau reading untuk prediksi 2023 untuk kalian yang berzodiac cancer Ya, pembacaan ini bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate Jadi kalian ambil positifnya dan buang negatifnya ya Ya, ini Maya mau reading untuk karir dan keuangan, kehidupanmu, dan juga percintaan Cancer di 2023 Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kartunya Ada Page of Swords Ada 6 Cups, 6 Ada Knight of Pentacles Ada Five of Pentacles Dan ada Queen of Pentacles Oke, untuk kehidupanmu Cancer di 2023 Ya, saat ini kamu sedang berusaha untuk menstabilkan, membalance kondisi hati kamu Yang mungkin sedang dilanda kegalauan, dilanda kebimbangan, lebih kepada kecewaan pada satu hal Kamu sedang menata hati kamu Nah, di 2023 ini Satu persatu mulai terungkap Yang saya lihat di sini Yang saya rasakan Ada beberapa hal terungkapnya ini yang membuat kamu sedikit merasa Tidak menyangka Apa yang terjadi kemarin ini Ternyata Penyebabnya gitu ya Berasal justru dari Orang-orang yang Gak kamu sangka-sangka Tapi di sini Kamu harus belajar Untuk menerima Dan memaafkan itu Kondisi kestabilan emosi Kestabilan Jiwa kamu Apa cara berpikir kamu Perasaan kamu Ini mempengaruhi Pada keuangan Pada percintaan kamu Ya Jadi ya Banyak-banyak untuk Bisa menyelaraskan ya Supaya balance Ketika kamu berada dalam kondisi yang Apa Negative thinking gitu ya Akhirnya Hal-hal yang tidak baik itu Yang jadi kayaknya Ketarik ke kamu Tapi kalau kamu Bisa dengan segera Sadar dan merubah Itu menjadi satu hal yang positif Ya kamu tidak terus berpikir Gak baik gitu ya Ini juga akan berubah gitu Mengikuti pola pikirnya kamu Jadi disini Coba kamu untuk belajar Berpikir yang Lebih positif lagi Jangan Apa ya Waspada sih boleh ya Tapi Jangan terlalu kamu pikirkan Sehingga itu menjadi Visualisasi Menjadi afirmasi kamu Nanti kita lihat ya Untuk afirmasi positif Apa yang bisa kamu lakukan Di 2023 ini Lebih ke situ Ya karena energi kamu Cukup besar ya Di 2023 Untuk menarik Banyak hal Begitu pula Untuk rejeki Sebetulnya Untuk pasangan ya Tapi Karena kamu terlalu Kadang Banyak Pikiran gitu ya Yang Nanti ini begini Nanti ini begitu Itu akhirnya Yang akan Menghambat Oke kita lihat Untuk kartu energinya Untuk cancer Di 2023 Ini untuk energi Karir dan keuangan Kita lihat ya Ada Woman holding A heart Dan ada Happy family Nah kan Yang tadi ya Yang tadi saya Sampaikan Semua ini berasal Dari hati kamu Dari pikiran kamu Kamu yang coba untuk Memanage itu semua Ketika kamu bisa Untuk memanage itu semua Dan mengubah hal yang Sekiranya mengganggu pikiran kamu Menjadi lebih positif lagi Kamu alihkan ke hal-hal yang positif Maka kamu akan menemukan Kebahagiaan itu sendiri Dan ini bukan hanya Happy family Yang sudah berpasangan Tapi juga Yang belum berpasangan Kalian pun akan merasakan Hangatnya Keluargaan Di dalam rumah tangga Eh apa maksudnya Di dalam keluarga kamu Hubungan antara saudara Dengan orang tua Yang kayak gitu Dan ya Ini juga Mempengaruhi di keuangan Pada akhirnya Semua kembali pada moodnya kamu Ketika mood kamu bagus Maka itu akan menarik Rezeki yang besar Dan itu akan membawa kamu Pada Tingkatan atau karir Yang lebih baik lagi Jadi di 2023 ini Lebih pada kamu Yang harus belajar Untuk memanage Hati pikiran dan perasaan kamu Nah ini Memangnya juga punya terapi Terapi menyatukan Hati pikiran dan perasaan Agar lebih positif Agar terus positif Ya Jangan lebih Tapi terus kita upayakan Jadi kalau Kalau misalnya kita berpikir Eh Si dia Kayaknya kok Lebih perhatian Kepada si A Misalnya gitu Temen Lawan jenisnya Langsung aja kamu Bikin Enggak lah Dia tuh cuma Ya lagi Perhatian aja Biasalah Itu sebagai teman Tapi dia sayang Dia cinta Dan dia jauh lebih Perhatian Kepadaku Contoh kecilnya Seperti itu Atau Misalnya Kamu belum mendapatkan Rezeki Itu Justru jobnya Lari Dapetnya ke Temen kamu Misalnya Kamu bilang aja gini Kamu afirmasi Oh enggak Ini emang gak pantas Buat aku Aku lebih pantas Mendapatkan yang lebih besar lagi Nah Jadi Energi besar yang saya rasakan Di cancer Di 2023 ini Kamu Belajar Menguasai diri kamu Untuk memanage diri kamu Bahwa sebetulnya Kamu bisa kok Menguasai itu semua Tapi Itu Kamu belajar Untuk mengkontrol diri kamu Energi kamu Sangat besar Sehingga kamu bisa Menarik apapun yang Ingin kamu tarik Di 2023 ini Wow Ya Coba kita lihat Untuk kepercintaannya Percintaan Untuk cancer Di 2023 Surrender At times We must surrender The old Before something new Can enter our lives Let go And all will Work out Jadi Kalau untuk percintaan Kalau memang Ternyatanya Ternyatanya Ternyata Sepertinya Kamu merasakan bahwa Ini memang Sudah tidak mungkin Di hati kamu Merasakan bahwa Oh Kayaknya Aku harus Menjaga jarak dulu Ini Ya Melepaskan dulu Menjaga jarak dulu Aku lebih Harus memilih Ke pekerjaan dulu Mungkin gitu Aku biarkan aja dulu Yaudah Biarin aja dulu Jangan kamu pegang Jangan kamu tarik Walaupun kamu Berafirmasi Walaupun kamu Tadi yang saya bilang Bahwa kamu Membalikan menjadi Lebih positif Tapi jangan kamu pegang mulu Kalau kamu pegang mulu Kalau kamu cirigain terus Justru akan berbalik Gitu loh Jadi Ya Walaupun kamu Bilang di dalam hati kamu Berasumsi ya Ber Berapa namanya Berpendapat ya Berpegang di hati kamu Bahwa dia akan Bersama kamu Ya tetap kamu Berasumsi seperti itu aja Tapi biarkan dia dengan Oke Gak apa-apa Lepasin aja Jadi jangan kamu Tahan-tahan gitu Karena semakin Kamu tahan Semakin kamu tarik Ya kayak layangan aja ya Makin kamu tarik Dia kadang berat gitu kan Jadi harus tarik Ulur Tarik ulur Kayak gitu Kalau untuk Percintaannya Kita lihat Untuk afirmasi positifnya ya Kita lihat Untuk cancer Afirmasi positif Untuk cancer Masalahku hanya sementara Hmm kan Masalahku hanya sementara Jadi gak usah dipikirin Terlalu jauh Udah Sampai sini Abis itu kamu balikkan Menjadi hal yang lebih positif lagi Oke Selesai Sampai gitu Sampai situ Gitu kan ya Jadi jangan dibawa Terlalu berlarut-larut Kita lihat Untuk inisial Apa aja sih Yang mempengaruhi Kamu Di 2023 Ini ada S Oke ada C Ada S C Ada R Ada G Dan ada X Oke itu dia Cancer Inisial yang mempengaruhi Dirimu Di 2023 Nanti Ada S C R G Dan X Oke cancer Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV channel Dengan klik tombol subscribe Like, comment, dan share Ke teman-teman yang lain Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.